Intro Sahabat saya yang satu ini adalah seorang bidan yang sangat peduli akan isu diskriminasi dan harapan hidup dari perempuan dan anak-anak dengan HIV AIDS. Sudah lebih dari 10 tahun ia melakukan pelayanan, pendampingan dan penyuluhan agar tidak ada lagi stigma negatif terhadap perempuan dan anak-anak dengan HIV AIDS. Saya Bekitu Mewu akan berbincang bersama dengan sahabat saya yaitu Bidan Rofina Tarigan di acara Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Apa kabar Ibu Bidan Rofina? Baik. Baik. Aduh panggilan sayangnya semua orang nih kepada Ibu Bidan ya Ibu Bidan Rofina gitu ya. Sehat ya? Sehat banget. Aduh memang kalau orang baik banyak berbuat untuk orang lain yang membutuhkan pasti berkati kesehatan deh sama Tuhan. Soalnya kalau gak sehat nanti... Gimana mau ngurusin orang ya? Betul, betul. Sibuk apa nih sekarang lagi? Apa kesibukannya dan proyek-proyeknya? Ya sibuk sama anak-anak. Kita kan di yayasan itu kan siapin makanan untuk anak-anak. Betul. Kayak gitu jam 4 saya udah bangun loh. Oh, betul kan. Tujuannya supaya mereka mau sarapan gitu. Oke. Karena tentu selain obat-obatan, makanan yang bergisi, asupan gisi yang cukup dan seimbang. Ini yang penting juga. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Oke, ibu bidan bisa diceritain gak? Kenapa sih tertarik untuk menjadi, ini mundur dulu nih agak jauh, menjadi seorang bidan? Pada awalnya saya berpikir seorang bidan itu perbuatannya mulia ya. Hmm. Jadi saya berprinsip perempuan, bidan itu kan perempuan. Betul. Nah, kalau kita mendidik satu orang laki-laki, dia hanya terdidik, apa namanya, dia menyelamatkan satu individu. Tapi, kalau kita mendidik satu perempuan, dia menyelamatkan satu generasi. Betul. Nah, itu sebabnya kenapa saya memilih jadi bidan sih. Hmm, oke. Jadi, ketingin tahu kan nih pemirsa, kira-kira seperti apa sih aktivitas ataupun keseharian dari ibu bidan Vina ini. Saya punya tayangannya. Mari kita saksikan bersama. Perempuan dan anak yang terinfeksi virus HIV semakin meningkat jumlahnya. Menurut data Kementerian Kesehatan di tahun 2014, tercatat lebih dari 4.500 anak terpapar virus ini. Dan ibu rumah tangga menjadi kelompok rentan yang tertinggi dalam penularan HIV AIDS di masyarakat. Fakta inilah yang mendorong bidan Rovina Tarigan memberikan waktu dan dedikasinya untuk turun secara langsung mendampingi anak-anak yang terinfeksi virus HIV di wilayah Jakarta. Mayoritas anak-anak ini berstatus yatim piatu karena ditinggal orang tuanya yang terinfeksi virus HIV AIDS. Stigma dan diskriminasi di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan masih menjadi persoalan besar. Banyak anak yang ditolak dan dikucilkan dari sekolah karena statusnya. Melihat persoalan ini, tahun 2008, Bidan Vina mendirikan Yayasan Vina Smart Era yang memiliki berbagai program. Di antaranya, sekolah non-formal di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Di sini, anak-anak dengan HIV mendapatkan pendidikan tambahan, program makanan tambahan untuk perbaikan gizi, dan juga layanan kesehatan untuk memantau pengobatan anak-anak dengan HIV agar berjalan lancar. Selain itu, Bidan Vina juga mengadakan sosialisasi, deteksi dini pada ibu rumah tangga secara berkala, dan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak PPIA. Bersama rekan-rekannya Ikatan Bidan, terjun untuk penyuluan testing dan konseling secara sukarela. Bidan Vina berharap apa yang dilakukannya bisa menjadi inspirasi tenaga kesehatan lain dan juga masyarakat untuk lebih peduli dengan HIV dan membantu ibu dengan HIV melahirkan anak-anak yang bebas dari HIV. Nah, itu tadi ya keseharian dari ibu Bidan Rufina Tarigan yang jadi tamu saya dalam kesempatan kali ini nih pemirsa. Nah, ibu Bidan Vina kan gak banyak ya Bidan yang memiliki kepedulian yang tinggi pada isu HIV AIDS ini. Nah, ini awalnya yang mendorong ibu Vina melakukan hal ini, ini apa? Jadi dulu ada satu orang, Profesor Erwanto. Dia bilang, Vin, terus terang ya, orang-orang medis itu sedikit sekali yang peduli kepada orang-orang yang terinfeksi HIV. Seperti itu. Saya pikir, awalnya saya terus terang saya takut loh Mbak Baiki. Saya takut, eh seram amat, ntar kalau saya ditularkan kayak gitu dulu. Kalau ditularkan gimana? Nah, itu yang saya pertama pikirkan. Tapi ternyata itu orang-orang itu ada orang-orang yang baik, Vin. Dia bilang, yuk kita terjun gitu. Saya pikir, oh iya ya, coba lah saya pelajari pelan-pelan. Waktu itu memang keluarga juga sedikit lumayan agak, emang gak ada lagi ya pekerjaan yang lain gitu. Iya, saya pikir ya saya jalan aja gitu. Oke, jadi memang itu awalnya deh ya. Karena kepedulian dan ya ingin membantu gitu ya. Iya, gitu. Oke. Jadi awalnya itu terjun ke sini tuh pertama dari pendampingan pengguna narkoba ya. Iya, betul. Oke. Itu kebetulan waktu itu saya bergabung dengan PT. RM namanya. Jadi itu substitusi dari narkoba. Oke. Tapi itu dilegalkan sama pemerintah. Iya. Itu khususnya di daerah Tambora. Kita bergabung tuh ada bidan, ada dokter waktu itu. Nah, jadi dari pengalaman mendampingi mereka-mereka yang dewasa dan memang ini ya, narkoba gitu ya. Akhirnya sampailah kepada anak-anak yang terkena terinfeksi HIV ini. Nah, ibu kan ini kan berarti ibu sekarang fokus mendampingi anak dan juga perempuan kelas ekonomi menengah ke bawah yang terpapar virus ini ya. Ya, mengapa ibu mau mendampingi mereka? Karena saya berpikir gini ya, saya temukan banyak anak yang terinfeksi. Dari anak-anak ini saya justru menyelusuri dari mana nih ya, jangan-jangan ibunya yang terinfeksi. Ternyata yang data kita menunjukkan ibu rumah tangga sekarang menuduki yang paling tinggi gitu loh. Jadi saya berpikir apa ya yang harus kita lakukan. Saya cerita sama teman-teman kebetulan waktu itu saya ketua ibi di Jakarta Barat khususnya untuk Tambora. Terus saya katakan sama teman-teman, teman-teman saya sedikit khawatir deh data ini bener gak? Kalau memang data ini bener mengerikan loh saya bilang. Bagaimana kalau kita buat pemeriksaan di salah satu bidan praktek mandiri? Seperti itu. Akhirnya kita undang masyarakat datang juga rame gitu. Itu ada 100 orang lah kayak gitu lebih. Tapi itu tadi kita random lagi karena kita gak punya rapid gitu. Betul. Terus setelah itu kita periksa dari 16 ada 2 yang positif. Waduh. Saya langsung bilang, wah berarti ini data tidak bohong. Data ini bener-bener data yang bener-bener ada real di masyarakat kita. Pertama kali menemukan anak yang terinfeksi virus HIV itu gimana ceritanya? Jadi dulu awalnya gini ya. Tadi udah sempat disinggung sedikit. Itu kurang lebihnya 2008. Ya 2008. Prof bilang udah ada anak nih Vin yang kayak gini-gini. Jadi 2008 itu saya menemukan anak yang terinfeksi HIV. Itu pun anak itu sudah berumur 4-5 tahun. Oke. Tapi dia masih kondisinya masih bagus. Tapi dia sehat? Sehat ya. Ada yang sehat ada juga yang gak ya. Oke. Karena memang yang saya temukan pada saat itu memang sudah ARV. Antri Retroviral Therapy. Oke. Nah dia udah berjalan. Karena ibunya juga sudah minum ARV. Oke. Nah tapi setelah itu kita menemukan rujukan-rujukan udah stadium, 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 stadium 4. Yang kasihannya lagi gejalannya pada HIV ini belum terlihat pada awal-awal. Jadi kalaupun dia mulai terlihat itu udah parah. Udah stadium 3, stadium 4 kayak gitu. Oke baik Ibu Bidan. Nah pemirsa kita akan lanjutkan kembali nih obrolan kita dengan Ibu Bidan Vina. Dan saya seneng banget deh mengagumi Ibu Bidan karena begitu pedulinya beliau terhadap HIV AIDS ini. Sehingga beliau juga mendirikan sebuah yayasan yaitu Yayasan Vina Smart Era. Nah kepingin tahu apa aja sih yang dilakukan bersama dengan yayasan ini program-programnya seperti apa. Jangan kemana-mana tetap bersama dengan saya dan Ibu Bidan Rufina Tarigan di Mutiara Indonesia. Ya pemirsa kita lanjutkan kembali obrolan saya bersama dengan sahabat saya yang luar biasa yaitu Ibu Bidan Rufina Tarigan. Dan tetap di Mutiara Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Oke Bu Bidan lalu kan Bu Bidan memutuskan untuk mendirikan yayasan Vina Smart Era ini ya. Nah ini nih gimana latar belakangnya? Jadi saya berharap dengan adanya yayasan ini kita bisa memperbaiki gizi anak di sini. Terus kita bisa memantau ketepatan mereka untuk minum ARV. Nah karena saya berpikir pendidikan itu adalah cara kita supaya anak ini bisa berhasil kelakang. Program-program dari yayasan ini apa aja? Satu tadi anak-anak ini tinggal di tempat kita itu dari hari Minggu malam sampai Jumat sore setelah pulang sekolah. Oke jadi weekend ibaratnya akhir pekan mereka kembali keluarganya gitu ya? Jadi Mbak Beki tanya kenapa? Nah jawabnya karena kita tidak mau memutus hubungan keluarga. Oke udah AIDS itu ya? Oke nah kemudian itu program jadi anak-anak tinggal di tempat kita. Kedua kita perbaikan nutrisi. Tumbuh kembang anak ini kalau kita lihat sedikit agak terganggu. Satu karena nutrisi sama knowledge-nya juga agak sedikit gimana ya mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin karena pada saat yang lalu-lalu itu memang kurang disiplin untuk minum obatnya, HRV-nya. Kalau sekarang kita lihat pelan-pelan ada perubahan. Nah usaha waktu awal gitu mengajak mereka untuk tinggal di tempatnya Ibu Bidan itu gimana? Sebenarnya sih bukan saya yang mengajak. Justru nenek, paman, tante mengatakan satu hari terutama nenek-nenek. Satu hari kalau saya kenapa-napa tolong ya Bidan Vinal A. Saya titipkan ya. Aduh kalau ada orang ngomong seperti itu kan rasanya beban ya. Kalau kita gak mau wujudkan kayaknya gimana gitu. Saya ngomonglah sama anak-anak, saya ngomong juga sama suami. Ternyata mereka mendukung karena mereka juga udah lihat kegiatan-kegiatan sehari-hari saya. Lalu gimana tuh Ibu Bidan berarti anak-anak dengan HIV ini berapa jumlahnya? Yang ada di rumah itu yang benar-benar tinggal itu. Satu kan SMK kelas 1 perempuan. Yang kedua SMP kelas 3 laki-laki. SMP kelas 1 perempuan. Terus yang prasekolah. Prasekolah itu ada ya sekitar mungkin ada sekitar 7 anak. Nah berarti Ibu Bidan yang tiga anak sudah lebih dewasa ini mereka mengerti betul dong kondisi mereka ya? Mengerti tapi kalau kita tanya atau orang luar yang menanyakan mereka menutup diri. Mungkin ada rasa, mungkin kita bisa melakukan lebih dari itu mungkin ya. Betul. Karena mungkin dia rasa dia gak punya siapa-siapa terus dia dalam keadaan kayak gini. Pasti orang sama saya nanti akan berbeda. Nanti saya dikucilin sama teman-teman. Nah gitu ya. Ada kekhawatiran itu. Berarti selain nutrisi yang disiapkan dan lain-lain pendidikan juga. Berarti ada pendampingan psikologis dong ya Ibu Bidan ya? Iya betul. Karena mereka juga tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan psikologis ini di rumah ya. Karena orang tuanya sudah gak ada. Ada nenek, nenek kan udah agak sedikit berbeda lah gitu. Nah kemudian Ibu Bidan, Vina mereka tahu dong ya sebenarnya kondisi mereka bagaimana? Tahu. Tapi kalau kita menanyakan hal-hal yang seperti itu mereka sedih. Jadi saya berusaha untuk tidak menyentuh status gitu loh. Jadi saya perlakukan mereka seperti layaknya anak-anak saya biasa. Kayak gitu-gitu. Nah nenek setiap kali mengambil obat dia tuh selalu mengatakan sakit darah lah, sakit jantung lah, sakit ini, sakit ini. Saya merasa kejujuran juga penting. Saya bilang sama ke sekolah Pak Sekolah Pak, sebenarnya anak saya yang saya masukkan itu anak yang terinfeksi HIV. Jadi saya gak ngomong sama Bapak. Jadi sekarang saya membuka ini tujuan saya supaya nenek tidak berbohong, terus supaya Bapak dan guru-guru yang lain juga tahu status anak ini. Dan anak-anak ini Bapak lihat sendiri kan ada bedanya gak dengan anak yang lain. Karena dia minum ARV-nya juga teratur, nutrisinya juga udah baik. Sekarang anak ini ada di tangan saya. Saya ibu angkatnya, jadi Bapak juga gak usah takut. Kalau memang ini berbahaya, saya juga gak mungkin berani tinggal sama anak-anak ini. Iya. Saya gitu. Oke, jadi melalui sosialisasi, edukasi. Tahapan-tahapan cukup panjang. Iya, jadi ada tahapan-tahapan. Karena sebetulnya anak-anak dengan HIV ini sama ya. Gak ada bedanya dengan anak-anak yang lain. Tapi setelah itu, kepala sekolah telpon saya. Ibu ada guru kita yang bocor, tolong Ibu kesini. Yaudah, saya bilang oke saya kesitu, tolong Bapak kumpulkan guru-gurunya semua. Jangan ada satu pun yang luput. Karena gara-gara satu orang nanti yang gak mengerti dia ngomong, yang lain juga terhasut. Dia kumpulkan semua guru, saya kasih tahu begini-begini-begini. Gak lama bocor lagi, gurunya bocor ke orang tua murid. Orang tua murid kumpulin lagi Pak. Kita kasih lagi edukasi orang tua murid. Betul sekali ya, bertahap itu ya. Tapi barangkali di balik kerepotan yang terjadi, jadinya Ibu Bidan bisa mengedukasi begitu banyak orang ya. Sebenarnya kalau kita pikir capek, capek. Tapi capeknya itu akan hilang pada saat kita mau tidur, kita ingat apa yang sudah kita lakukan. Kita tuh punya kepuasan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijual. Itu tuh yang saya rasakan. Luar biasa ya. Oke, nah ini nih, selain mendampingi anak-anak dengan HIV ya, memberikan edukasi untuk masyarakat seputar isu ini. Nah, Ibu Bidan Vina juga melakukan pelatihan medis Bidan untuk mendeteksi virus HIV dan AIDS pada ibu hamil. Nah, ini kan pastinya juga penting ya pemirsa ya. Nah, seperti apa kira-kira? Jangan kemana-mana, kita ngobrol lagi tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Ya pemirsa kita lanjutkan kembali ya obrolan kita bersama dengan Ibu Bidan Rufina Tarigan. Nah, Ibu Bidan ini kan tadi kita udah membicarakan tentang anak-anak yang di asuh di bawah asuhan ibu. Ada kurang lebih 10 ya, 10 anak. 3 orang sudah menjelang dewasa gitu kan. Nah, kemudian bagaimana usaha Ibu Bidan supaya mereka bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya, kemudian diterima oleh lingkungan gitu ya. Nah, kalau dilihat sampai sejauh ini yang sepengetahuan ibu gitu dari informasi dan data, berapa sih banyak atau bagaimana sih perkembangan jumlah anak dengan HIV di Indonesia ini, Ibu? Itu terus meningkat ya, mungkin peningkatan itu karena ada pemeriksaan. Oke. Kalau dulu kan segini-segini ya, start di situ ya kan. Berarti seperti kalau dulu tuh ini ya, fenomena gunung es. Betul. Tapi sekarang sepertinya udah mulai ke bawah. Sudah mulai kita temukan banyak anak-anak yang terinfeksi. Ya, kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk data keseluruhan kita bisa mungkin browsing, tapi kalau data anak yang ditambora yang pernah saya sentuh gitu ya, itu sekitar 20 anak. Itu ditambora aja loh, yang kecamatannya cuma sekecil gitu. Betul, apalagi kalau kita melihatnya lebih luas ya. Iya. Oke, nah apakah nih bu, anak-anak ini dalam kesehariannya mereka tuh kena ini gak sih, diskriminasi gak sih? Karena mereka tuh HIV positif. Jadi gini loh, HIV tidak membunuh seorang anak, tapi diskriminasi banyak membuat kematian pada anak. Mereka tidak berani ke puskesmas, takut ketemu tetangganya. Sekarang otanomi daerah kan, kalau saya ditambora ya harus ke puskesmas tambora kan. Di situ kan mungkin ketemu tetangga, ketemu paman, ketemu siapa, ketemu siapa. Ketauan deh. Ketauan deh. Jadi dia gak berani ke rumah sakit, gak berani ke puskesmas. Nah, itu justru yang membuat mereka justru terpuruk gitu loh. Sedangkan kalau memang bisa mengakses ke kesehatan tadi, untuk ambil obat, untuk pemeriksaan kesehatan, mereka gak takut. Bebas, saya rasa gak terjadi itu gitu loh. Dan kemungkinan mereka untuk bertahan lebih besar ya. Jauh. Oke, nah jadi sekarang bagaimana nih Bu, status sosial anak-anak dengan HIV AIDS ini di masyarakat? Karena status sosialnya itu memang diskriminasi masih kenceng, terus ekonomi mereka juga memang rendah. Seperti itu ya, mau gak mau kita harus bergabung dengan atau berjejaring dengan puskesmas, Pak Camat, Pak Lurah. Beri masyarakat yang lebih luas. Jadi satu kali pernah salah satu anak yang ada di tempat kita itu, mereka itu tiga bersaudara Mbak Beki. Yang pertama ini HIV positif. Yang kedua HIV positif. Yang ini negatif, karena tanpa intervensi sebenarnya penularan HIV itu 25-45%. Tapi dengan program PPI ya, PPI itu pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Kalau bahasa Bogornya ada PMTCT katanya, prevention, mother to child transmission itu. Jadi sebenarnya dengan adanya PPI tadi, kita bisa tekan di bawah 2%. Kecil kan? Iya betul. Iya dan betapa baiknya ya kalau memang kita mengetahui hal tersebut dan menjalankannya. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengatakan ya sama orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya selalu bilang, tidak semua yang diketahui seseorang manusia dapat diucapkannya. Saya merasa bahwa di Indonesia ini, ya di Indonesia lah, ibu-ibu yang melahirkan normal itu 80% di tangan bidan. Betul. Sisanya 20% di tangan dokter. Iya kan? Nah, saya merasa kalau bidannya sendiri tidak tahu informasi tentang HIV bagaimana dia mau menyampaikan pada pasien-pasiennya. Betul sekali. Jadi kita lakukan seperti training, pelatihan gitu untuk bidan-bidan di DKI Jakarta. Bahkan kemarin merambah juga ke Medan, merambah juga ke Cibinong dan beberapa tempat lainnya. Kita lakukan semacam pelatihan kecil-kecilan, jadi alat yang kita pakai itu bisa mendeteksi dalam 30 detik. Jadi gini, kalau si ibu yang sudah terdeteksi terinfeksi HIV, dia minum ARV, pada akhir kehamilannya kita periksa, itu VL-nya atau virus dalam darahnya undetectable. Oke. Jadi penularan ke anaknya itu rendah sekali. Betul. Jadi pentingnya minum-minum, eh minum ARV tadi itu. Nah sekarang, tadi Mbak Beki bercerita sedikit pada waktu Mbak Beki mau menikah, Mbak Beki diperiksa HIV. Betul. Berarti caten. Oke, calon pengantin itu juga sebenarnya ini ya. Itu sebenarnya paling bagus, paling keren. Kalau kita temukan misalnya pada saat dia caten, kita tahu statusnya kayak gini, oh ARV langsung masuk. Nah Bu, terakhir nih, harapan ke depan bagaimana Bu Bidan? Saya berharap anak-anak ini kelak dapat mengatakan nama saya L. Saya seorang sarjana, saya terinfeksi HIV sejak lahir dari ibu saya. Saya bermanfaat untuk diri saya, saya juga bermanfaat untuk sesama saya Oda. Itu harapan saya. Mungkin saya pada saat itu umur saya bisa 17 tahun lagi loh. Betul ya, oke baik. Dan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sih, saya percaya dengan dukungan. Ya betul, dengan dukungan dari masyarakat dan teman-teman yang peduli, pasti Bu Bidan bisa melihat harapan tersebut. Kita bersama ya. Bercapai, berjejaring ya. Oke. Bu Bidan Vina terima kasih, sukses terus. Amin. Ya, nanti kita beraktivitas bersama untuk anak-anak dengan HIV ini. Jadi ingat loh pemirsa ya, bahwa anak-anak dengan HIV ini bukan dosa siapa-siapa. Anak-anak ini terkena ya, virus ini. Jadi justru harus kita dukung dan harus kita bantu ya. Baiklah, terima kasih Ibu Bidan dan juga pemirsa. Dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti Mutiara Indonesia. Karena disinilah saya Bekitu Mewu berbagi inspirasi bersama dengan sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Ikuti lagi dalam Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.